Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat buya dan pemirsa WMA TV yang berbahagia dimanapun anda berada bersama saya Haji Edy sesaat lagi kita sama-sama simak pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh guru kita Prof. Dr. K. Haji Buya Abdul Syakur Yassin MA selaku pengasuh Pondok Pesantren Sadang Pinggang Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu ada pun puisi malam ini yang berjudul Bola Mata Yang Mulia Sahabat buya dan pemirsa WMA TV yang berbahagia Saksikan terus kajian dan puisi Buya Syakur di Youtube WMA TV dengan official channel K. Haji Buya Syakur Yassin MA dan jangan lupa untuk nge-like dan subscribe channel tersebut klik tanda lonceng sehingga anda akan mendapatkan notifikasi tentang kajian dan puisi Buya yang terupdate dan bila mana sangat bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya terima kasih banyak atas perhatiannya salam damai bahagia Indonesia ku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini saya ingin bacakan puisi dengan judul Bola Mata Yang Mulia Engkau gadis manis yang masih polos artinya belum bisa berkura-kura artinya masih jujur artinya tidak pandai berbohong Aku suka sekali kepadamu Ketahuilah wahai gadisku bahwa persahabatan itu sangat indah ketika dimulai dengan senyuman lalu ketika berpisah dengan melambahkan tangan dan ucapan sampai jumpa lagi Wahai gadisku jangan mudah tergoda jangan sekali-kali engkau mengira bahwa ketika singa itu menampakkan tarinya seperti sedang tersenyum kepadamu Aku tidak percaya ketika ada anggapan bahwa perempuan itu hanya punya satu permintaan dalam hidup ini yaitu ingin punya suami tetapi nanti ketika sudah punya suami baru mulai banyak permintaan tetapi yang ku yakini untuk dirimu nanti setelah engkau punya suami engkau akan memberikan segalanya kepada suamimu Wahai gadis manis yang polos aku dapat merasakan merasakan kepolosanmu aku dapat merasakan kepolosanmu dari raut wajahmu yang bening dan bersih tanpa noda sedikitpun ditambah lagi dengan lima kali wajahmu disucikan ketika menghadap Tuhan nampak cemerlang telah menunjukkan ketika dipandang belum ada tanda-tanda dosa sedikitpun engkau pendiam tidak banyak ngomong tetapi pandai mendengarkan orang berbicara siapapun yang berbicara engkau sangat beruntung wahai gadis yang manis wajah cantik hati yang baik otak cerdas dari keluarga yang sangat terhormat semua itu engkau miliki tapi walau demikian keberuntungan tidak menentukan apapun tanpa didukung dengan kerja keras dan rajin belajar aku belum jatuh cinta kepadamu aku baru hanya senang dan mengagumi dirimu mungkin dengan kepolosanmu belum ada orang yang berani mengkhianati dirimu tetapi perlu engkau ketahui bahwa aku hanya sekedar menyampaikan pesan saja berhati-hatilah hidup ini tidak sebersih hatimu aku menduga mungkin tidak ada orang yang bakal berani mengkhianati dirimu yang punya hati sebersih itu sehingga kalaupun ada orang yang mengkhianati satu kali itu adalah dosa pengkhianat tetapi ketika nanti engkau sering dikhianati berkali-kali berarti engkau mendapat bagian dosa juga yaitu dosa tidak berhati-hati aku aku sendiri belum berani menyatakan cinta kepadamu karena aku merasakan agaknya kurang pantas aku menjadi kekasihmu karena hatimu terlalu suci bagiku tetapi nanti barangkali aku tidak tahu setelah mengagumi kemungkinan saja aku jatuh cinta namun demikian tentu aku persiapkan dulu aku pertama-tama harus bertobat dulu aku harus belajar bersujud kalau perlu merantau dulu untuk mencari tahu lebih banyak tentang Tuhanku untuk sementara waktu lebih baik aku diam saja dulu biarkan orang lain menduga aku ini seorang yang dungu daripada aku harus menjelaskan kepada mereka nantinya dugaan mereka mendapat bukti atas kedunguanku ini supaya aku tetap menjadi lelaki yang setia maka oleh karena itu sebaiknya aku jangan terburu menyatakan cinta dulu aku tidak ingin menjadi lelaki pengkhianat lebih baik aku mati terkubur tetapi namaku tetap baik di hatimu daripada aku masih hidup tetapi sama dengan seonggup bangkai dalam pikiranmu ketika kita berbicara tentang cinta persis seperti bercerita tentang gondolu banyak diceritakan orang tetapi ternyata setelah ditelusuri belum pernah ada orang yang melihat langsung bentuknya kendatipun aku belum sampai menyatakan cinta kepadamu tetapi aku perlu meminta izin untuk diperbolehkan mengagumi dirimu kecantikanmu dapat dipastikan akan sangat memukau siapapun siapapun yang pernah menatapi wajahmu mata siapapun yang pernah merekam kecantikan wajahmu dapat dipastikan akan tergila-gila kepada padam tapi aku tidak demikian wahai gadisku yang membuat aku terkagum-kagum bukan paras wajahmu yang cantik cerita tetapi akhlak mulia yang engkau tampilkan dalam perilaku kecantikan wajah wahai gadisku daya tariknya menembus mata tetapi kemuliaan akhlakmu yang membuat hatiku tak dapat berkutik aku tidak melihat bola matamu yang indah itu tetapi yang kulihat sorot matamu yang memancarkan sinar kemilau menembus hatiku sehingga aku yakin bahwa disitu ada suatu kebenaran dan ketulusan dengan sebab buddha pekertimu yang halus lembut itu membuat aku lebih bersemangat menghadapi kehidupan sehingga aku dapat mentas dari lumpur kegagalan untuk bangkit dengan semangat baru setelah aku mentas dari lumpur kegagalan aku akan bangkit dan aku yakin aku akan dapat meraih cita-cita bahkan aku akan dapat menjadi contoh keteladanan bagi anak cucu apabila engkau ada di sampingku untuk itu sebelum aku menyatakan cinta kepadamu pertama-tama maafkanlah kesalahanku karena aku mengagumi dirimu wahai gadisku yang cantik saksikanlah hari ini aku ingin menyampaikan pernyataan aku menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Muhammad itu adalah putusan Allah terima kasih terima kasih